Hai semua balik lagi dengan saya Rado channel disini ada yang suka traveling gak nah bagi kamu yang suka berwisata ke tempat-tempat indah dan menarik yang penuh sensasi kamu boleh coba deh berkunjung ke pulau ini tentunya dengan biaya yang cukup besar guys tapi sebelum kamu benar-benar ingin menunjungi pulau ini kamu harus tahu dulu guys seperti apa pulau-pulau yang ingin kamu kunjungi kali ini saya akan membahas enam pulau paling aneh dan paling misterius di dunia tapi jangan lupa di subscribe dulu ya guys agar channel ini bermanfaat bagi semua orang di sini ada yang suka bermain boneka nggak nah bagi kamu yang suka bermain boneka kamu boleh coba deh berkunjung ke pulau yang satu ini tapi kamu jangan kaget ya guys pulau yang berada di Mexico ini terkenal dengan pulau boneka saat kamu memasuki pulau ini kamu akan melihat banyak sekali boneka-boneka aneh dan menyeramkan yang tergantung di setiap pohon menurut cerita nih guys di pulau ini dulu ada seorang anak kecil yang meninggal secara misterius namun yang ditemukan hanyalah sebuah boneka di tempat kejadian oleh sebab itu seseorang yang berinisiatif menggantung boneka boneka aneh di setiap pohon sebagai tanda penghormatannya kepada gadis tersebut nah bagi kamu yang ingin merasakan sensasi melihat ribuan kepiting-kepiting merah kamu boleh coba deh guys berkunjung ke pulau yang satu ini kalau kamu dari Indonesia kamu cukup menghabiskan waktu satu jam saja di dalam pesawat untuk bisa sampai ke pulau ini pulau yang terletak di antara wilayah Indonesia dan Australia ini cukup membuat kamu merasakan sensasi yang luar biasa pulau ini dikenal dengan pulau kopiting nah di pulau ini kamu akan dihidangkan dengan berbagai macam panorama indah dan menarik kamu juga akan menemukan sebuah kolam kecil yang aneh guys pasalnya kolam tersebut berisikan campuran antara air laut dan air tawar jadi gimana guys kapan mau berkunjung ke pulau ini nah bagi kamu yang suka kuncing kamu boleh deh coba berkunjung ke pulau yang satu ini tapi kamu harus menghabiskan uang yang cukup besar dan kamu juga harus menghabiskan waktu yang panjang untuk bisa sampai ke pulau ini guys pulau yang berada di negara Jepang ini dikenal dengan pulau kucing anehnya lagi guys populasi kucing di pulau ini dua kali lipat lebih besar dibandingkan populasi manusia yang tinggal di pulau ini nah buat kamu yang mau berkunjung ke pulau ini jangan lupa bawa makanan ya guys lumayan tuh buat si impus di pulau ini nah bagi kamu yang ingin bertualang dengan sensasi yang menyerikan kamu boleh saja datang ke pulau ini tapi sebelum kamu benar-benar ingin berkunjung ke pulau yang satu ini walau hanya sekedar melihat keindahannya saja kamu harus tahu dulu guys bagaimana bahaya dan mengerikannya pulau yang satu ini pulau yang terletak di lepas pantai negara bagian rakyat Myanmar ini merupakan pulau yang berisolasi ternyata pulau ini dihuni oleh ribuan buaya yang gak anas guys menurut sejarah nih guys pulau ini merupakan bekas perang dunia kedua pada saat itu terjadi pertempuran antara pasukan Inggris dan pasukan Jepang menjelang akhir pertempuran tentara Jepang tertaksa melewati rawarangan untuk menemukan jalan keluar nah dalam kondisi seperti itu guys tentara Jepang banyak enteras disantap oleh buaya-buaya ganas penunggu pulau itu yakin masih berani berkunjung ke pulau ini wajar aja sih kalau pulau ini dipenal misterius asalnya banyak sekali keanehan dan kejewan yang muncul di pulau ini pulau ini terletak di sebelah selatan jazira Arab dan timur Afrika kalau kamu berkunjung ke pulau ini pasti kamu serasa tidak tinggal di bumi guys selain flora dan faunanya yang sangat amat aneh bentang alamnya juga terasa asing mungkin terasa seperti tinggal di planet lain guys nah kalau kamu berkunjung ke pulau ini kamu akan menemukan banyak sekali pohon-pohon dengan bentuk yang sangat aneh salah satunya pohon yang memiliki tinggi kurang lebih 7 meter ini memiliki dahan dan daun yang berbentuk seperti payung walaupun pulau ini terkenal sangat indah tapi pulau ini juga dikenal sangat misterius di pulau ini kamu akan menemukan mewan dengan bentuk-bentuk aneh dan langka yang jarang kamu temukan di pulau-pulau lain walaupun pulau ini terkenal indah dan sangat mengagumkan tapi jarang tuh guys turis yang mau datang ke pulau ini ya mungkin karena misteri di pulau ini guys pulau yang satu ini sangat unik buat kalian ingin berkunjung ke pulau ini kalian harus hati-hati guys sebab pulau ini berada di sekitar area gunung berapi yang masih aktif kalau kalian ingin berkunjung ke pulau ini kalian pastikan dalam kondisi aman agar kalian terhindar dari gunung berapi yang masih aktif di sekitar area pulau pulau ini tergolong unik guys sebab pulau ini diapit oleh dua danau dan dua perairan yang membuat pulau ini terlihat sangat indah itulah 6 pulau paling aneh dan paling misterius di dunia menurut Prado Channel terima kasih guys sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.